Intro Unique didirikan pada tahun 2009 Saat itu saya masih karewati di salah satu instansi pemerintah Tapi kemudian karena ingin fokus berbisnis sehingga pada tahun 2011 Dua tahun setelah Unique ini berdiri Kemudian saya memutuskan untuk resign dan fokus di Unique Kemudian berjalan delapan tahun Tahun lalu kita mendirikan satu brand lagi yaitu brand-new brand Kendalanya dari awal mulai bisnis sampai dengan sekarang tentunya beda-beda ya Tahapannya dari awal kita lebih ke produk Tapi kemudian kita bisa menyelesaikan masalah produk Terus sampai dengan saat ini yang juga menjadi tantangan adalah sumber daya manusia Karena semakin besar organisasinya otomatis kita butuh maintain SDM kita Supaya tetap bisa bekerja dengan maksimal Dan kemudian tantangan lagi adalah lebih kepada perkembangan dari bisnis saat ini Yang dimana pola perilakunya sudah sangat berbeda dari tahun ke tahun apalagi dalam 2 tahun ini Menuntut kita untuk lebih mempunyai strategi yang tepat untuk perkembangan bisnis saat ini Karena kita selama 8 tahun kemarin banyak di offline Jadi kita pemasalahnya itu selama 8 tahun kita di store kita sendiri Kemudian juga ada di consignment Tapi kemudian setelah kita melihat kepentingan 2 tahun ini Dimana memang digital marketing menjadi hal yang sangat dibutuhkan Jadi akhirnya memang kita mulai tahun ini Konsen untuk meningkatkan diri lebih ke marketing digital Yang motivasi saya terutama ya berkaitan sama tantangan tadi Karena organisasi juga sudah cukup besar Dan otomatis tantangan salah satunya adalah Bagaimana bisnis ini bisa menjadi manfaat lebih banyak Selain juga bagi konsumen yang memanfaatkan produk kita Juga bagi karyawan juga gitu Jadi kita sangat berharap bisa lebih banyak membuka lapangan pekerjaan Sehingga bisa dirasakan manfaatnya baik oleh di internet kita maupun di masyarakat Karena perkembangan perubahan perilaku yang terjadi beberapa tahun ini Dimana memang digital marketing itu menjadi sebuah Kayaknya menjadi sebuah keharusan ya Karena memang digital yang offline yang sudah berjalan itu sudah tidak efektif Sehingga kita merasa memang harus mengupgrade ilmu kita Untuk lebih paham mengenai digital marketing Nah kebetulan saya mendapatkan informasi mengenai pelatihan extreme funneling di Facebook Dan kebetulan tepat banget dengan apa yang kita butuhkan Sehingga kemudian saya juga mendaftarkan dengan tim mengikuti workshop itu Kalau materi secara detail itu banyak banget sebetulnya Tapi yang paling penting bagi saya sebagai pemilik usaha itu sangat bisa membuka wawasan saya Karena memang awalnya kita dari offline kemudian kita ke digital Jadi sangat bisa membuka wawasan saya Untuk lebih bisa mengarahkan nanti tim ini bergeraknya harus seperti apa Kalau dampak secara langsung yang belum sangat signifikan Tapi sebetulnya untuk secara penjualan di onlinenya ada kenaikan Kemudian juga untuk follower kita juga sudah mulai tumbuh ya Tumbuh dan area offline kita pun juga ikut mengalami kenaikan Jadi bagi saya untuk sampai dengan saat ini mungkin 3 bulan dari ikut extreme funneling Ya hasilnya luar biasa sih bagi saya ya Alhamdulillah Yang pertama saya dengan tim meeting dulu kan ya Meeting dulu dari hasil itu Hasil dari extreme funneling kemarin Terus kemudian kita memutuskan ya pertama banget adalah kita ngebentuk tim Ngebentuk tim di digital marketing Dan Alhamdulillah saat ini kita udah ada tim di digital marketing ada 4 orang Itu sih Dari awal dari 9 tahun yang lalu sampai dengan sekarang ini Bisa dibilang untuk beberapa tahun ini cukup ada penurunan Penurunannya tapi saya sadari banget karena memang keterlambatan kita untuk masuk di digital marketing gitu Untuk teman-teman yang memang sudah punya produk dan produknya juga apalagi sudah teruji Itu kayaknya memang wajib banget untuk tahu ilmu mengenai digital marketing Karena produk saja tidak cukup Produk harus ketemu dengan pembeli yang tepat Juga harus dengan cara yang tepat Tapi dengan biaya yang efisien Saya pikir saat ini digital marketing adalah pilihan yang tepat Buat yang belum ikut Extreme funneling Kalau saya sih menyarankan mungkin Ikutin dulu Kang Dewa di Facebook, di Instagram Karena dia banyak kasih tips-tips lah gitu Biasanya dari situ kita nanti bisa melihat sebetulnya yang kita paling butuh itu apa Nah nanti Karena Kan banyak produk tuh Kadang-kadang setiap orang kan punya kebutuhannya beda-beda Dia mungkin lebih butuh ke produk launch dulu Atau extreme funneling dulu Atau apa gitu ya Jadi mungkin Follow dulu Billionaire Atau follow dulu Kang Dewa Di IG maupun di Facebook Baru kemudian Mungkin bisa pilih nanti Workshop mana yang paling tepat 2 Jerry